Yudith tidak pernah tahu yang mana yang punya dua punuk, Ontha atau Dramadery. Ia ingin sekali bertemu dengan keduanya agar dia bisa mengingatnya dan tidak tertukar lagi. Di keluarga Kamelos, Ontha punya dua punuk dan saudaranya Dramadery punya satu punuk. Ini sangat mengesankan. Dari tempat kita berdiri akan sulit untuk menentukan mana yang punya satu punuk dan dua punuk. Anda harus punya keberanian jika Anda ingin bertemu dengan salah satu dari mereka. Silahkan, kami melihatnya dari jauh saja. Ontha punya dua punuk dan Ontha Catran ini tidak peduli dengan datangnya orang-orang yang sedang berjalan-jalan di Taman Tuari dekat Paris. Ini pasti bukan membukukan badan untuk memakan Yudith, tapi untuk memakan rumput yang sangat hijau. Hal ini tidak pernah dilakukan oleh saudaranya yang ada di padang pasir sana. Kami mulai dekat. Ontha-Ontha mencibir. Yudith mencoba untuk menyelinap perlahan-lahan dengan sekantong penuh makanan untuk membujuk mereka. Ayolah, jangan takut. Keluarga Ontha terkejut, tapi wortel bukanlah hal baru bagi mereka. Mereka tidak terlalu suka dengan wortel. Mereka tidak terlalu suka dengan orang-orang yang mencoba. Sekarang, Romederi mau menerima pemberian Yudith. Dia mulai mendekat dan mencium Yudith, lalu membiarkan Yudith mendekatinya. Ini membuat dia tertawa. Ya, begitulah. Dia sekarang bersahabat dengan Ontha Sinbad. Anda boleh minta apa saja kepada teman, bahkan minta untuk mengwujudkan impianmu jadi kenyataan. Berapa lama dia bisa membawa Sinbad berjalan sejauh 2.500 km? Untuk perbandingan, dia bisa berlari 12 jam per hari dan dia juga bisa meningkatkan kecepatan sekitar 4 km per jam, meskipun berat punuknya 21 kg. Sinbad memperkenalkan Yudith ke saudaranya. Hijaunya padang rumput berbeda sekali dengan pasir panas. Dromederi makan rumput yang kering dan semak berduri. Ini bayi Dromederi berumur satu bulan. Biasanya terlahir dengan mata besar yang berwarna biru, rambutnya berwarna pirang dan punya punuk kecil. Dia menyusu ke ibunya. Yang mana yang punya satu punuk, Yudith? Ontha atau Dromederi? Di sini Yudith merasa seperti di rumah dan bersahabat dengan mereka. Setelah merawat bayi mereka selama satu bulan, induk mereka sangat berhati-hati dengan orang asing. Anda harus memperlihatkan maksud baik Anda. Jika itu terlihat, mereka akan menyukai Anda. Ontha betina membawa beban 300 kg di atas pundak mereka dan terus berjalan selama satu minggu penuh tanpa makan dan minum. Untung saja ada persediaan makanan dan minuman di punuk mereka. Di sebuah mata air, Ontha bisa minum 100 liter air dalam 10 menit. Yudith pergi dari satu Dromederi ke lainnya untuk memilih siapa yang akan membawanya jalan-jalan. Yang ini di dekat lubang hidungnya ada tanda dari badai pasir. Dan untuk membuangnya, dia menggelitik hidungnya. Dan yang satunya ini terlihat galak. Sinbad memberi tanda untuk pergi. Dromederi bersiap-siap untuk pergi. Hewan ini tingginya 3 meter. Judith diceritakan tentang kisah ajaib atau indah. Cerita tentang Lawrence dari padang pasir Arab. Tentang Alibaba dan 40 penjahat. Yang membawa Ontha untuk diserahkan ke Raja Sherizade. Yang mereka temui di Djibouti. Dan yang mengajarkan Ontha-Onta itu nama-nama binatang. Juga tentang Putri Morha yang menyelamatkan mereka dari badai pasir yang besar. Tentang berkilo-kilo emas, bumbu-bumbu, kain sutra atau batuan berharga. Semua ini dijaga oleh Ontha ketika mereka mengadakan perjalanan dari Cairo ke Mekah. Di sini, Judith sudah membayangkan akan menjadi putri dalam cerita Seribu Satu Malam. Lengkap dengan pakaiannya, berdiri di depan Dromederi yang sedang membungkuk untuk membawanya. Mungkin suatu hari nanti, Ontha-Onta yang ada di Tuari bisa mendengar cerita petualangan Judith. Yang nantinya akan diceritakan oleh anak dari Gurun Pasir jika anak itu mengunjungi Paris.